Pembuat ikan asin di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur Sampaikan jelang lebaran penjualan ikan asin cenderung loyo dibanding pasca lebaran Hal tersebut seiring dengan kebutuhan masyarakat Yang beralih ke kebutuhan lebaran berupa daging ayam maupun daging sapi Dibanding konsumsi ikan asin Beginilah saat warga di area Pelabuhan Muncar menjemur ikan asin Yang nantinya dijual guna memenuhi kebutuhan ikan asin di Banyuwangi maupun di luar kota Banyuwangi Berbagai jenis ikan asin seperti pedo, teri, dan sebagainya Usai jerendam dengan garam selanjutnya dijemur di bawah terik matahari hingga kondisi kering Setelah kering, ikan asin pun dikemas sesuai dengan permintaan Untuk dikirim ke pasar Banyuwangi maupun di luar kota Banyuwangi Salah satu warga yang sudah bertahun-tahun mengguliti produksi ikan asin Rahman mengatakan, khusus jelang lebaran penjualan ikan asin loyo dibanding dengan pasca lebaran Hal tersebut seiring dengan kebutuhan masyarakat yang beralih ke kebutuhan hari raya lebaran Rahman menambahkan, ikan asin yang diproduksi di area Pelabuhan Muncar ini Lebih banyak dikirim ke luar, meliputi Bali, Jember, dan Mojokerto Jika pasar dalam keadaan stabil, kurang lebih 5-6 ton ikan asin dapat dijual dalam satu minggunya Suplai yang diberikan di sini ke mana saja Pak? Ikan asin dari Muncar? Bali, terus ke Mojokerto, Jember Kalau ini Pak, musim-musim ramainya itu biasanya di hari-hari apa Pak? Biasanya untuk ini bulan-bulan 4 biasanya itu rame sudah Sampai berapa ton Pak permintaan di luar itu? Kalau ikan asin sendiri Jadi kalau permintaan di luar kira-kira sampai 5 ton lah 5-6 ton Dalam satu minggu atau? Dalam satu minggu Perlu diketahui, dari berbagai ikan asin produksi Rahman Ikan pedo menjadi jenis ikan yang selalu diburu pembeli Tim Liputan, Banyuwangi TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!